Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Dire dalam channel Dire Deyalova dan kali ini aku bakal nyampurin semua lipstick yang aku punya disini udah ada 11 lipstick yang bakal aku campur dengan berbagai merek dan pastinya berbagai shade dan warna juga ini tuh bukan pertama kalinya aku bikin video kayak gini, karena sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video kayak gini juga di part 1, jadi ini part 2 nya ya cuma yang part 1 itu udah 1 tahun yang lalu jadi sekarang lipstick aku tuh udah berubah dan udah beda lah dari sebelumnya mereknya juga udah beda dan apalagi selera aku juga udah pastinya udah beda dan yang sebelumnya juga udah pada habis jadi kita campur yang baru aja ya ini dia, kita mulai aja langsung ya dari brand Wardah, aku punya 4 lipstick yang pertama itu dari varian exclusive matte lipstick sama yang varian color fit lip king nah yang exclusive matte lipstick itu yang 11 sama yang 02 kalau yang color fit itu yang 02 sama 02 nah kita lihat bedanya yuk yang kedua ada yang 08 nya exclusive matte lipstick juga udah hampir habis guys tuh ini bener-bener pinkable banget sih sesuai namanya eh kok udah habis guys udah hampir habis tapi aku tetap pake ini agus soalnya selanjutnya yang color fit kita coba yang 02 dulu smart cookie color fit yang 07 bzb ini aku salah satu yang suka juga sih kayak cocok gitu loh buat di omre oke cakep wuuhh warnanya dong wuuhh mantap liat dong guys wuuhh mantap sih wadaw wuuhh 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 ya ampun keren 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 wuuhh 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 liquid lipstick yang P05 dan Y02 ini P05 ini Y02 kita coba ini Y02 dulu oke nanti ya habis itu kita campur wuuhh 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 itu nggak kemana-mana dan bener-bener secakep itu sekarang yang P05 ya ini nggak terlalu gelap sih kalau nggak salah warnanya tapi coba kita lihat dulu ini soalnya baru juga sih oke langsung tuh kan nggak terlalu gelap guys warnanya tapi lumayan lah buat ombre tuh aku bakal tunjukin ke kalian ya vocalur tuh bener-bener stay banget di bibir tuh susah guys diilangin gimana aku mau nyobain yang ini kalau yang ini nggak ilang ntar ya tuh susah banget diilangin guys dia stay banget sih asli stay tuh ini aku udah pake siva tetep aja kayak susah susah guys wuuhh hmm ini warna yang ini nih hmm cakep guys cakep aku punya implora 2 dan ini sama sih shade nya 02 semua yang terakota kenapa aku beli 2 karena aku sesuka itu dia tuh harganya murah 20 ribuan doang tapi dia kualitasnya bagus aku suka banget sama implora dan ini lihat dong lihat dong udah mau habis semua cuy saking aku tiap hari pake ini itu ringan banget teksturnya jadi nggak terlalu berat gimana gitu loh dan dia jujur tapi dia mudah ilang sih kayak dia nggak nge-stay banget kalau kita makan tuh dia ilang harus kita apply lagi baru dia bisa ada lagi gitu tapi tetep aja aku suka karena kayak ringan gitu loh jadi berasa kayak nggak pake apa-apa kalau yang lain tadi berasa sih pake apa-apanya kalau ini nggak gitu loh itu spesialnya implora luar biasa implora endos aku dong sorry sorry bercanda ya guys yang tadi jangan dianggap serius ini kita harus adil sih disini harus menilai yang bener-bener bagus dan bagus banget gitu jadi ini karena sama-sama 02 jadi aku pake satu aja ya nih aku swatch di bawahnya vocalure tuh kan dia tuh nggak kalah guys tapi ini mau abis udah mau abis sayangku makanya dia kayak gini udah mau abis sih tuh kan dia bagus banget sih asli dia bagus tapi ini udah mau abis aku coba yang satunya ya ini masih banyak sih kayaknya lumayan ya tuh kan kayak gini lumayan lah guys lumayan sih warnanya lanjut vocalure ini nggak bisa ilang guys susah buat ilang jadi aku timpa aja yang OMG aku punya 2 yang 01 sama yang 02 yang 01 ini namanya dreamy yang 02 namanya juicy ini keliatannya kayak rada-rada nude gitu yang ini pink banget aku coba yang 01 dulu ya nih guys tetep ada merah-merahnya pink-pinknya gitu mantap beuh cakep banget dreamy nih yang 01 coba yang 02 lagi ya ini yang 02 ini nih yang juicy warnanya agak-agak pink gitu coba di dagu aku ya udah nggak mau ga ya naik muka aku oh tuh kan hampir sama sih kayak wardah yang pink cable tapi ini lebih pink lagi aku coba di bibir yang juicy nih harap pink tuh cakep guys pink banget pink banget buat kalian yang pinky-pinky girl cocok deh pakai yang 02 juicy dari OMG akhirnya terakhir ini aku punya yang peach cosmetic yang lip velvet made ini warnanya tuh ungu-ungu gitu sebenernya aku ga pilih ini sih tapi aku dipilihnya yang ini yaudah nggak apa-apa nih coba ya di sini tuh warnanya tuh kayak magenta gitu loh guys ungu-ungu magenta gitu oh cakep cuy tuh kan cakep banget aku suka sih sama yang ini jadi kayak unik gitu warnanya waduh ya OMG tadi dia juga nge-stay sih apa gara-gara folkolor ya gara-gara folkolor ya gara-gara folkolor kayak jadi nge-stay semua susah ilang cuy ah udah hampir ilang udah segini aja dah hmmm bentar dulu hmmm kelihatan hmmm suara motor loh guys ganggu nggak apa-apa ya tuh kelihatan guys tuh kelihatan kan ini ini bener-bener semagenta itu warnanya cakep sih peach cosmetic luar biasa oke langsung aja kita campur semuanya satu persatu oke 11 lipstick sudah kita campur dan ini hasilnya jadi kayak nyut-nyut gitu kita olesin di bibir ya menurut aku warna akhirnya tuh mirip-mirip sama folkolor sih warna folkolor sama wardah color fit ini warna aslinya tuh agak mirip-mirip sama ini kan ya nih nih wardah color fit ini mirip sama ini ya tuh hampir mirip kan ya tuh hampir mirip kan kan tuh gitu aja sebenernya nggak perlu dicampur udah ada di satu lipstick ini tapi kan penasaran aja kalau dicampur warnanya jadi apa gitu kan sekarang kita spill harganya worth it atau enggak bagus atau enggak kan kan tadi udah kita bandingin dan udah kita rasain sendiri di bibir sama di pipi itu gimana pertama folkolor ini cakep banget sih asli lihat dong kemasannya aku suka banget dan dia juga warnanya tuh stay jadi kalau kita olesin di bibir atau kita olesin di pipi itu dia stay jadi nggak bisa dibuat jadi blush on kan kalau ada lipstick yang kalau dibuat jadi blush on itu kita gini-giniin dia ngeblend gitu karena kalau ini tuh tipe yang nggak bisa kayak kita gini-giniin tuh dia stay gitu loh kayak dia mantep aja gitu loh agak nyebar-nyebar sih pas belum dia nge-set tapi tetep aja pas dia nge-set tuh keras rasanya dan nggak enak pas di pipi ini kan pas di pipi tuh aku udah ngerasain kan jadi tuh nah folkolor ini yang salah satu yang menurut aku kurang enak untuk di pipi jadi di bibir dia enak banget dan satunya itu harganya tuh itu 79 ribu jadi ini 79 ribu ini 79 ribu tapi worth it banget dan dengan kalian dapetin packaging secakep ini packagingnya cakep banget mewah elegan mantul pol dan dia nge-set banget bener-bener kayak kita gini-gini gini-giniin tuh dia bener-bener kayak nggak kemana-mana bener-bener kayak tuh nggak kemana-mana si folkolor itu bener-bener mantap pol 79 ribu worth it yang kedua ada Wardah ini versi lamanya ada exclusive made lip cream dan yang kedua ada color fit lip ini yang terbarunya gitu ya nah ini harganya 50 ribuan aku beli dulu 52 atau 53 lupa kalau yang ini tuh 55 ribu gak jauh beda sih harganya tapi menurut aku ini jauh lebih modern dan jauh lebih bagus sih hasilnya dibanding yang ini ini juga sama dia tuh nge-set nge-set jadi maksudnya ketika kita taruh di bibir itu dia tapi dia tetap bisa dijadiin blush on yang eksklusif makanya udah pada hampir habis semua kan karena emang bagus sih dipakai kayak cocok gitu untuk dipakai di hari-hari penting gitu ya cuman minusnya adalah dia tuh berat di bibir jadi ketika kita pakai tuh kerasa kalau pakai lipstick gitu loh kerasa banget soalnya berat gitu loh nggak tahu dia pakai apa pokoknya berat banget gitu tapi dia tetap bisa di blend jadi mudah untuk dijadiin blush on gitu 52 ribu worth it sih ini 52 ribu worth it banget kalau yang ini 55 ribu ini terbarunya mereka ini lebih lembut lagi lebih creamy lagi lebih gampang di blend dan lebih nge-stay lagi dibanding ini menurut aku ini lebih worth it sih yang color fit lifting ini karena dia lebih fresh gitu warnanya jadi aku lebih rekomen yang ini dibanding yang ini walaupun yang ini mungkin sedikit lebih mahal tapi ini lebih modern dan lebih worth it kenapa enggak gitu kan warna nggak pernah ngecewain aku sih sejauh ini mantap kan di kalangan 20 ribuan ini aku nemu OMG Beauty ini OMG oh my glam ya gitu aku dapetnya yang shade 01 dan shade 02 01 itu namanya dreamy 02 itu namanya juicy warnanya kayak begini dan satunya itu aku beli kalau nggak salah 16 ribu doang guys kalau nggak salah sih 16 ribu doang jadi aku beli dua itu 32 ribu kalau nggak salah di Shopee tapi ada juga yang jual 25 ribuan 20 ribu 25 ribu jadi ini hitungannya masuk ke 15 sampai 25 lah ya yang paling mahal murah sih ini jarang banget aku pakai karena aku lebih suka implora sebenernya jujur aja sih tapi ini nggak kalah bagus kok dia juga lumayan cepet nge-set di bibir dan warnanya juga mantep tapi dia sama aja kayak implora ketika kita bawa makan tuh dia gampang hilang warnanya tapi sejauh ini bagus juga sih aku nyaratin kalian tapi aku pribadi aku lebih suka implora bukan berarti ini jelek ya ini bagus juga tapi di bibir aja gitu lebih ke kenyamanan di bibir aja gitu aku lebih suka implora gitu sih tapi ini mantap banget sih dengan harga 16 ribu ya kan dapat sebanyakannya coba oke selanjutnya implora ini yang paling aku suka ya seterah kota aku sebenernya nyobain yang lain juga guys tapi udah pada habis mungkin kalian bisa tonton part satunya ya pas aku nyampur-nyampurinnya itu aku juga cobain kok ini harganya 25 ribu itu ada yang jual 20 juga tergantung sih tergantung kalian beli gimana gitu ya cuma aku belinya kalau nggak salah 25 ini tuh cakep banget aku udah habis 2 tiga sih mungkin atau empat lupa aku pokoknya ini juga udah mau habis dan aku mau beli lagi sebenernya tapi masih banyak banget di titik aku kayak aduh mau beli tapi sayang gitu udah habis yang ini dulu deh gitu cakep dan The Last Peach Cosmetics tebak harganya berapa? 16 ribu wuhuu dengan ini sebagus ini guys tuh nge-set nge-set juga dia nya dan bener-bener kayak tahan lama ini cuma 16 ribu bener-bener worth it banget oh iya buat kalian yang pengen beli semua lipstick yang aku review dan yang aku campur-campur dengan hasil seperti ini itu udah ada semua di kolom komentar atau di description box aku udah taruh linknya silahkan kalau kalian mau beli dan aku yang paling aku saran sih ini Vokalur ya Vokalur ini tuh cakep banget ada loh di apa namanya di itu aku ini cakep banget Vokalur cuy cakep banget beli guys beli cakep cakep dulu ya guys sudah azan mau sholat mau bersih-bersih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye, 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 bye-bye.